Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester pendidikan agama islam Untuk kelas 4 SD semester 1 Sebelum belajar mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Nama Al-Falak diambil dari kata pada akhir ayat surah Al-Falak A pertama B kedua C ketiga D keempat Jawabannya adalah A pertama Surah Al-Falak terdiri atas A. 3 ayat B. 4 ayat C. 5 ayat D. 6 ayat Jawabannya adalah C. 5 ayat Surah Al-Falak ayat kelima bunyinya A. 07 ayat B. Wamin syariqa syakin idha wakab C. Wamin syarin nafasati fil auqad D. Wamin syariha sidin idha hasad Jawabannya adalah D. Wamin syariha sidin idha hasad Lafaz idha wakab dibaca A. Alfalaq B. Idha hasad C. Idha wakab D. Makhalak Jawabannya adalah C. Idha wakab Surah muawizatain baik dibaca ketika hendak A. Makan B. Tidur C. Belajar D. Bepergian Jawabannya adalah B. Tidur Surah yang disebut sebagai surah muawizatain adalah A. Surah al-ikhlas dan surah anas B. Surah al-falak dan surah al-ikhlas C. Surah al-falak dan surah anas D. Surah al-ikhlas dan surah al-kafirun Jawabannya adalah C. Surah al-falak dan surah anas Seseorang memohon perlindungan pada dukun Sikap yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah A. Syirik B. Takabur C. Dalim D. Tamak Jawabannya adalah A. Syirik Makhluk yang biasa digunakan para penyihir dalam melaksanakan tugasnya yaitu A. Kalajengki B. Jin C. Pohon besar D. Ular berbisa Jawabannya adalah B. Jin Mengimani sifat-sifat Allah SWT dalam asma ulus Nah, hukumnya A. Fardu kifayah B. Sunnah mu'akat C. Fardu ain D. Mubah Jawabannya adalah C. Fardu ain Di muka bumi ini ada banyak gunung yang berdiri kuku dan lautan yang terbentang luas Asma Allah yang dibuktikan oleh hal tersebut adalah A. Al-Adal B. Al-Basir C. Al-Azim D. Al-Rahim Jawabannya adalah C. Al-Azim Zat yang menjamin hewan dan tumbuhan mendapat makanan adalah A. Malaikat B. Rasul Allah C. Mahluk itu sendiri D. Allah SWT Jawabannya adalah D. Allah SWT Setiap gerak-gerik manusia pasti diketahui oleh Allah Karena dia memiliki sifat A. Al-Hakim B. Al-Adal C. Al-Azim D. Al-Basir Jawabannya adalah D. Al-Basir Karena membanggang perintah Allah Iblis dihukum dengan ditetapkan sebagai penghuni A. Langit B. Bumi C. Surga D. Neraka Jawabannya adalah D. Neraka Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran yang merupakan dalil bahwa Allah Maha Melihat adalah Surah Asyura Ayat 19 Anal Ayat 90 Almul Ayat 19 D. Al-Baqarah Ayat 19 Jawabannya adalah C. Almul Ayat 19 Keteraturan alam semesta yang dapat kita rasakan merupakan bukti bahwa Allah A. Maha Melihat B. Maha Agung C. Maha Adil D. Maha Pemurah Jawabannya adalah B. Maha Agung Hal-hal berikut selalu diingat oleh Allah tetapi tidak dapat dilihat manusia yaitu A. Tumbuhnya rambut B. Aliran darah dalam tubuh C. Terbentuknya awan D. Terbenamnya matahari Jawabannya adalah B. Aliran darah dalam tubuh Laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya disebut A. Israel B. Rasul C. Malaikat D. Wali Jawabannya adalah B. Rasul Nama-sama Allah SWT hendak menciptakan sesuatu Dia hanya cukup berfirman A. Aliran darah dalam tubuh A. Aliran darah dalam tubuh A. Dapat dipercaya A. Dapat dipercaya B. Benar C. Menyampaikan wahyu D. Cerdas Jawabannya adalah B. Benar Adil darah dalam tubuh Adil adalah perilaku terpuji Lawan dari sifat adil adalah A. Hianat B. Kikir C. Sombong D. Zalim Jawabannya adalah D. Zalim Orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling tinggi A. Kekayaannya B. Jabatannya C. Ketakwaannya D. Ilmunya Jawabannya adalah C. Ketakwaannya Sikap santun senantiasa ditujukan kepada A. Orang tua B. Guru C. Teman D. Semua orang Jawabannya adalah D. Semua orang Jujur harus dilakukan setiap hari Keuntungan Sikap jujur adalah A. Mendapat pujian Mendapat pujian D. Disukai lawan Mudah mendapat teman Dibenci lawan Jawabannya adalah C. Mudah C. Mudah mendapat teman Menati peraturan guru adalah salah satu bentuk perilaku A. Hormat A. Hormat B. Sayang C. Santun D. Jujur Jawabannya adalah A. Hormat Sikap menghargai peribadatan orang lain yang berbeda agama termasuk A. Kebiasaan masyarakat B. Larangan akhidah C. Perilaku terpuji D. Perilaku terjela Jawabannya adalah C. Perilaku terpuji Fulan melihat bibinya membawa barang belanjaan Ia lalu membantu bibinya Fulan berharap mendapat imbalan dari bibinya setelah membantunya Sifat yang ditunjukkan oleh Fulan adalah A. Jujur B. Tidak ikhlas C. Rendah diri D. Takabur Jawabannya adalah B. Tidak ikhlas Perbuatan yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua adalah A. Menghormatinya B. Mematuhinya C. Berkata kasar D. Lemah lembut Jawabannya adalah C. Berkata kasar Berikut contoh perilaku tidak hormat terhadap guru yaitu A. Tidak menyapa ketika bertemu B. Mendengarkan guru berbicara C. Mengucapkan salam ketika bertemu D. Memperhatikan guru menjelaskan materi Jawabannya adalah A. Tidak menyapa ketika bertemu Perhatikan penggalan ayat di bawah ini Pernyataan yang benar adalah A. Berlaku amanah lebih dekat dengan takwa A. Berlaku jujur lebih dekat kepada takwa C. Berlaku baik lebih dekat dengan takwa D. Berlaku adil lebih dekat dengan takwa Jawabannya adalah D. Berlaku adil lebih dekat dengan takwa A. Isilah pertanyaan berikut dengan benar A. Kata unkod terdapat pada surah al-falak ayat keempat A. Lapas ma-kholak dibaca A. Pelindung dari semua kejahatan yang ada pada malam hari A. Hanyalah A. Iman kepada nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat A. Makhluk yang tidak bergerak, tidak berkembang biak dan tidak bernafas disebut A. Makhluk tidak hidup A. Nabi Muhammad SAW bergelar khatamul ambiya artinya A. Penutup para nabi A. Sekecil apapun benda di dunia A. Dapat melihatnya A. Keadilan Allah di akhirat yaitu memberi pahala sesuai dengan A. Amal perbuatan di dunia A. Sifat rendah hati manusia akan menghapus sifat A. Sombong dalam dirinya A. Contoh cara berperilaku santun yaitu A. Ketika bertemu dengan orang lain A. Berwajah manis A. Sekian materi kita kali ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama A. Bismillahirrahmanirrahim A. Bismillahirrahmanirrahim A. Allahumma arinal haqqa haqqan A. Wa rizuknat tiba'ah A. Wa arinal batila batila A. Wa rizuknat tina'bah A. Amin A. Sekian, terima kasih A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Amin